Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 2450 Melihat Yekyu dan Tang Tang hendak berciuman, tiba-tiba pintu ditendang hingga terbuka. Segera setelah itu, sebuah suara yang familiar terdengar. Bitch, kamu juga mengatakan bahwa kamu bukan pacar. Jika aku tidak datang, apakah kamu akan menggelar Istana Erotis Hidup di sini? Tang Tang menoleh dan melihat Zhang Xiaoru meringkuk di pelukan seorang pria muda dengan sekelompok besar orang dan buru-buru berkata, Saudari Xiaoru, itu tidak seperti yang Anda pikirkan. Oke, jangan berpura-pura, aku paling mengganggu orang-orang sepertimu. Di permukaan, dia terlihat seperti gadis yang suci dan kuat, tapi dia sebenarnya pelacur di belakangnya. Zhang Xiaoru menunjuk ke arah Yekyu dan berkata kepada pemuda itu, Saudara Kushan, bajingan ini memukuliku. Nak, kamu berani memukul wanitaku, kamu tidak kecil. Mandarin pemuda itu sangat timpang, dengan rasa Hong Kong yang kuat. Yekyu mengabaikan pemuda itu, matanya menyapu wajah yang lain, dan bertanya, siapa yang baru saja menendang pintu? Ketika pemuda itu melihat Yekyu mengabaikannya, dia sangat marah. Pu Jiezi, aku berbicara denganmu, apakah kamu tuli? Yekyu masih mengabaikannya dan bertanya, siapa yang baru saja menendang pintu? Ini aku, kata seorang pria botak di sebelah pria muda yang aksennya juga kental dengan cita rasa Hong Kong. Pria itu mengenakan jaket hitam dengan kepala mandul dan kacamata hitam, tampaknya seorang pengawal. Apakah kamu tahu bahwa kamu merusak perbuatan baikku? Yekyu bertanya. Pria botak itu sombong dan berkata dalam bahasa Mandarin yang terputus-putus, jadi apa? Bagaimana? Yekyu menyeringai, memperlihatkan gigi putih yang rapi, membuatnya mustahil untuk melihat apa yang dia pikirkan. Saya orang yang baik dalam segala hal, tetapi emosi saya tidak terlalu baik. Jika Anda merusak perbuatan baik saya, maka saya akan melepaskan Anda, kata Yekyu. Mendengar ini, pria botak itu tertawa dan berkata, Saudara Shan, apakah Anda mendengar itu? Pria pang ini mengatakan dia ingin menurunkan salah satu kaki saya, dia benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Pria muda itu berkata dengan dingin, karena dia menginginkan salah satu kakimu, maka kamu akan mematahkan ketiga kakinya. Ya. Pria botak itu menerima pesanan dan berjalan ke arah Yekyu sambil tersenyum. Pria botak itu tiba-tiba keluar. Tendangan ini langsung keselangkangan Yekyu, hatinya yang jahat sudah terbukti dengan sendirinya. Yekyu berdiri di sana dan tidak bergerak, apalagi menghindar, hanya menatap pria botak itu sambil tersenyum. Pria botak itu sedikit terkejut, karena dalam keadaan normal, Yekyu harus bersembunyi saat ini. Tentu saja, kecepatannya sangat cepat, dan dia tidak percaya Yekyu bisa menghindarinya. Namun, jika Anda tidak dapat menghindarinya, Anda harus bertindak seperti itu, bukan? Bab 2451 Ini adalah naluri orang ketika mereka menghadapi bahaya, tetapi Yekyu tidak berniat menghindarinya sama sekali. Berhala Pria botak itu memarahi, dan kaki kanannya mendarat di selangkangan Yekyu. Detik berikutnya, pemandangan yang menakjubkan muncul. Setelah kaki kanan pria botak itu menendang selangkangan Yekyu, Yekyu tidak jatuh ke tanah, dan tidak ada rasa sakit di wajahnya, seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria botak itu tercengang. Mengapa kamu tidak mencoba lagi? Yekyu berkata sambil tersenyum. Pria botak itu marah, dia pikir Yekyu sedang mengejeknya. Faktanya, Yekyu memang mengejek. Pengadilan kematian. Pria botak itu meningkatkan kekuatannya dan menendang selangkangan Yekyu lagi. Ledakan. Sebuah suara teredam. Yekyu berdiri di sana, tidak bergerak, masih tersenyum. Rumput, apa yang terjadi? Pria botak itu sedikit bingung. Tiba-tiba, dia memikirkan video yang dia lihat di internet. Dikatakan bahwa ada kungfu ajaib yang disebut, menggantung seribu paun. Menjadi sekeras besi, tidak takut akan serangan apapun, dan dapat menyerbu ke dalam pertempuran seperti bambu yang patah. Mungkinkah pria di depannya ini telah berlatih kungfu ini? Pria botak itu merasa bahwa ini adalah satu-satunya kemungkinan, jika tidak, tidak mungkin untuk menjelaskannya. Dia tidak tahu bahwa Yekyu telah berlatih di Vine Dragon Art of Nineturns, dan tubuh fisiknya telah melampaui jangkauan pemahaman orang normal. Terlebih lagi, Yekyu menggunakan kekuatan batinnya dan diam-diam melindungi saudara baiknya. Belum lagi pria berkepala botak itu hanya menendangnya dengan kedua kakinya, bahkan jika itu peluru, itu tidak akan melukainya sedikitpun. Tiba-tiba, Yekyu memikirkan sesuatu. Kenapa kamu tidak mencari kesempatan dan menggunakan metode ini untuk berurusan dengan Sister Lin dan Sister Wan, hehehe. Seperti semua orang tahu, Tang Tang di sebelahnya menutup mulutnya dengan ekspresi terkejut. Ya Tuhan, bagaimana dia bisa begitu kuat, bisakah Lin Jingjing dan Bai Bing tahan? Tang Tang tiba-tiba ketakutan. Bab 2452 Jika suatu saat dia ingin berurusan dengan saya, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya akan pingsan? Zhang Xiaoru juga terkejut, dia telah berada di industri hiburan selama bertahun-tahun dan dia belum pernah melihat seseorang yang berbakat seperti Yekyu. Sayang sekali, jika kamu tidak memukulku, mungkin aku akan mendukungmu. Untuk saat ini, kamu sudah mati. Dasar bajingan. Zhang Xiaoru mengutuk dalam hati. Adapun pemuda itu, dia menatap Yekyu dengan iri untuk sementara waktu, berpikir, jika saya sekuat dia, mengapa saya perlu minum obat? Mengapa kamu tidak mencoba lagi? Yekyu berkata kepada pria botak itu sambil tersenyum. Pria botak itu menendang keluar lagi. Jika kamu menunggang kuda, jika aku menyuruhmu mencobanya, coba saja. Kamu adalah seekor anjing, sangat penurut. Yekyu menembak dan menghancurkan kaki pria botak itu. Sebelum kaki pria botak itu menendang Yekyu, lututnya ditinju oleh Yekyu. KL1K Lututnya hancur seketika. Ah, pria botak itu jatuh ke tanah, berteriak kesakitan. Melihat adegan ini, ekspresi pemuda itu sedikit berubah. Dia tahu betul bahwa keterampilan pengawalnya sebanding dengan prajurit pasukan khusus biasa. Biasanya selusin orang tidak bisa mendekat, tetapi dia tidak menyangka bahwa hanya dengan satu pukulan, Yekyu akan melenyapkan kaki pengawalnya. Wajah pemuda itu berubah beberapa saat, lalu dia berkata kepada Yekyu, Aku berkata mengapa kamu begitu sombong, jadi kamu tahu kungfu, tapi sayangnya, kungfumu terlalu lemah. Namun, tuan muda ini selalu menghargai bakat. Selama kamu mau bergaul denganku dan memberiku wanitamu untuk bermain selama beberapa hari, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Ketika sang siaurum mendengar ini, wajahnya sedikit berubah, saudara Shan. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Lebih baik diam. Aku tidak suka orang lain menunjuk jari ketika melakukan sesuatu. Pemuda itu sangat mendominasi, dan kemudian bertanya pada Yekyu, bagaimana menurutmu? Tidak banyak. Cahaya dingin melintas di mata Yekyu. Karena saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati, maka Tuan Ben akan bertarung sampai Anda menyerah. Pergi. Pemuda itu memberi perintah, dan enam pengawal di sekitarnya berkerumun. Yekyu dengan cepat melambaikan beberapa tamparan. Terkunci. 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 Dalam sekejap, enam pengawal itu tersungkur ke tanah, meratap. Zhang Xiaoru tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Yekyu, yang terlihat kurus dan lemah, sebenarnya sangat kuat. Bukankah dia seorang dokter? Mengapa dia begitu kuat? Zhang Xiaoru melirik tang-tang dengan kesal. HMPH, jalan ini pasti berbohong. Pria muda itu tidak mengharapkan hasil ini, dan wajahnya menjadi jelek. Pada saat ini, Yekyu mengangkat kepalanya, dan matanya yang dingin tertuju pada pemuda itu. Bab 2453. Ini adalah pertama kalinya Yekyu melihat langsung ke arah pemuda itu. Pria muda itu berusia sekitar 25 atau 6 tahun, dengan kepala datar, anting emas di telinganya, dan tato kadal di lehernya, yang terlihat sedikit menjijikan. Ada pun pakaian pemuda, itu bahkan lebih tidak sopan. Mengenakan setelan Gucci dan jam tangan Rolex emas besar di tangannya, dia terlihat seperti orang kaya baru. Pada saat yang sama, Yekyu menemukan bahwa pemuda ini memiliki keterampilan di tingkat daftar harimau. Sangat disayangkan, belum lagi para master dari daftar harimau, bahkan para master dari daftar naga adalah target dari menginjak-injak sewenang-wenang Yekyu. Pada saat ini, pemuda itu berkata, Nak, sejujurnya, Anda pandai dalam keterampilan Anda, dan tuan muda ini sangat menghargai Anda. Itu kalimat yang sama, selama kamu mengikutiku dan bermain dengan wanitamu selama beberapa hari, aku akan melepaskannya. Bagaimana? Yekyu tersenyum dan maju selangkah. Sikat! Seketika muncul di depan pemuda itu, mengangkat telapak tangannya, dan mengusap ke arah wajah pemuda itu. Yekyu sengaja melambat, hanya untuk membiarkan pemuda itu menyadari niatnya. HMPH, mulailah denganku, kematian pengadilan. Pemuda itu meninju dada Yekyu. Ledakan! Tinju itu mengenai Yekyu, pemuda itu pada awalnya sangat gembira, dan kemudian wajahnya berubah menjadi warna hati babi. Terus berjabat tangan kanan. Dia menemukan bahwa pukulannya barusan sepertinya tidak mengenai Yekyu, tetapi pelat baja. Itu menyakitkan. Namun, rasa sakit di kepalan tangan belum hilang, dan ada lagi rasa sakit yang membakar di wajah. Terjebak! Yekyu menampar wajah pemuda itu. Pemuda itu hanya merasakan suara mendengung di kepalanya, dan dia hampir dipukuli menjadi idiot oleh tamparan Yekyu. Adapun sangsia oru, seluruh orang itu bodoh. Dia sangat menyadari asal-usul pemuda itu, dan ketika dia melihat Yekyu benar-benar menyerang pemuda itu, dia terkejut dan senang. Bajingan, jika kamu berani mengalahkan kakak Shan, kamu akan hancur. Yekyu mengabaikan wanita itu dan bertanya kepada pemuda itu sambil tersenyum, Apakah kamu bahagia? Keren nenekmu! Pemuda itu memelototi Yekyu. Melihatmu seperti ini, kamu seharusnya tidak bahagia, lalu lakukan lagi. Yekyu mengangkat tangan kanannya lagi. Lagi? Apakah Anda pikir saya sampah? Pemuda itu sangat marah dan langsung meninju telapak tangan Yekyu. Tanpa diduga, tepat saat tinjunya melakukan kontak dengan telapak tangan Yekyu, perasaan sebelumnya muncul kembali, seolah-olah telah mengenai pelat baja. Pemuda itu dengan cepat menarik tinjunya kesakitan, pada saat ini, telapak tangan Yekyu meluncur ke bawah. Terjebak! Tamparan lain mendarat dengan kuat di wajah pemuda itu. Dalam sekejap, lima sidik jari merah cerah muncul. Setelah ditampar dua kali berturut-turut, pemuda itu tega membunuh. Berani memukulku? Kamu bermain api. Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia mengeluarkan pisau lipat dari sakunya dan menusuk jantung Yekyu. Hati-hati, Yekyu! Seru tang-tang. Yekyu dengan cepat menggenggam bilahnya, dan kemudian dengan sedikit kekuatan, sebuah KL1K terdengar. Setira setelah itu, bilahnya berubah menjadi pukulan keras. Ini. Murid pemuda itu menyusut tajam. Hanya saat ini dia menyadari bahwa keterampilan Yekyu jauh melebihi harapannya. Bab 2454. Dia dengan cepat mundur dua langkah, mengeluarkan pistol dengan kelalpot dari pinggangnya, dan mengarahkannya ke Yekyu. Oke? Yekyu mengangkat alisnya, dia tidak takut dengan pistol di tangan pemuda itu, tetapi ingin tahu tentang identitas pemuda itu. Dari logat pemuda itu, dia sudah tahu kalau pemuda ini berasal dari Xiangjiang. Seseorang dari Hong Kong yang dapat membawa senjata ke daratan harus memiliki beberapa identitas. Pemuda itu menodongkan pistol ke kepala Yekyu dan menyeringai, tidak peduli seberapa kuat dirimu, bisakah kamu tetap lebih kuat dari peluru? Nak, segera berlutut dan bersujud kepada tuan muda ini untuk menebus kesalahan, dan kemudian potong tanganmu, tuan muda ini akan menyelamatkanmu dari kehidupan seekor anjing. Kalau tidak, aku akan menembakmu. Tang Tang mengelak dan berdiri di depan Yekyu, berteriak kepada pemuda itu, senjata api tersembunyi, Anda melakukan kejahatan, saya menyarankan Anda untuk segera menyingkirkan senjata itu, jika tidak, saya akan. Bagaimana menurutmu? Pria muda itu mencibir, saya tidak takut memberitahu Anda bahwa saya telah membunuh orang. Dan lebih dari satu. Untuk tuan muda ini, membunuh seseorang semudah menyembelih ayam. Ketika Zhang Xiaoru melihat pemuda itu mengeluarkan senjatanya, dia menjadi keras hati, dan berkata dengan percaya diri, menyinggung saudara Shan berarti mencari kematian. Nak, cepatlah berlutut. Biarkan saya memberitahu Anda, bahkan jika saudara Shan membunuh Anda, dia tidak perlu masuk penjara. Singkatnya, saudara Shan adalah seseorang yang tidak dapat Anda sakiti. Ketika Yikyu mendengar ini, seringnya lebar muncul di wajahnya. Melihat dunia, ada orang yang tidak bisa dia sakiti? Belum lagi dia, bahkan jika itu tang-tang, berapa banyak yang dia takutkan untuk menyinggung? Dua idiot ini, jika mereka tahu identitas asli tang-tang, aku khawatir mereka akan ketakutan setengah mati tanpa aku mengambil tindakan. Sejujurnya, jika pemuda ini tidak terlalu arogan dan Zhang Xiaoru menekan langkah demi langkah, Yikyu tidak akan berencana untuk menyerang sama sekali. Dengan keterampilannya saat ini, berurusan dengan dua semut benar-benar sedikit merugi. Anak laki-laki, apa yang kamu tertawakan? Sambil memegang pistol di tangannya, pemuda itu memandang Yikyu dan berkata, Saya menghitung satu, dua, tiga, jika Anda tidak melakukan apa yang saya katakan, saya akan menembak. Yikyu berkata, tidak perlu menghitung, tembak. Ah! Pemuda itu tercengang. Zhang Xiaoru juga tercengang. Keduanya menatap Yikyu seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh, apa maksud anak ini? Aku menyuruhmu menembak, apakah kamu tuli? Yikyu berteriak. Segera, pemuda itu tersipu karena marah dan memiliki leher yang tebal, mengendarai kuda, karena Anda sedang mencari kematian, maka saya akan memenuhi Anda. Engah! Pemuda itu menarik pelatuknya, dan peluru itu dengan cepat menembak ke arah Yikyu. Yikyu dengan cepat menarik tang-tang ke belakangnya, lalu dengan lambayan tangan kanannya, dia meraih peluru di telapak tangannya. Apa? Mengambil peluru dengan tangan kosong. Wajah pemuda itu sangat berubah, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli super. Kulit Zhang Xiaoru juga berubah. Dia tidak asing dengan menangkap peluru dengan tangan kosongnya. Dia telah merekam adegan semacam ini ketika dia sedang syuting, tetapi itu sedang syuting. Dalam kehidupan nyata, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Bagaimana bisa? Bagaimana anak ini bisa menangkap peluru dengan tangannya? Atau bukan manusia? HMPH, aku ingin melihat, berapa banyak peluru yang bisa kamu tangkap? Pemuda itu mendengus dingin dan menembak lagi. Engah-engah Peluru terbang ke arah Yekyu dengan padat seperti tetesan hujan. Segera, sebuah pesawat ulang-alik peluru selesai. Yekyu tidak terluka, telapak tangannya terentang, dan peluru muncul di depan mata pemuda itu. Segera setelah itu, Yekyu memegangnya dengan ringan, dan semua peluru berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Panggilan Yekyu menarik nafas, dan bubuk peluru itu terbang di udara, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Ketika pemuda itu melihat pemandangan ini, tenggorokannya kering dan dia menelan. Kamu bilang, dibandingkan dengan peluru ini, siapa yang lebih keras? Yekyu bertanya. Melihat niat membunuh di mata Yekyu, pemuda itu panik dan buru-buru berkata, Tuan, saya pikir kita bisa bicara dengan baik. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Yekyu melangkah maju dan mendekati pemuda itu. Bab 2455 Terjebak Setelah Yekyu datang ke pemuda itu, dia langsung menamparnya. Pria muda itu menerima tamparan di wajahnya, membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah, dengan dua gigi bercampur darah. Anda Terkunci Begitu pemuda itu berbicara, dia ditampar lagi. Apa? Pemuda itu sangat marah dan langsung menabrak Yekyu. Yekyu bersandar ke satu sisi dan mengaitkan kaki kanannya dengan ringan. Ledakan Pemuda itu melempar seekor anjing dan memakan kotoran. Ah Pemuda itu berteriak dan berbalik. Pada saat ini, dia melihat Yekyu mengangkat kaki kanannya lagi, dan firasat buruk datang kepadanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Pemuda itu panik. Bagaimana menurutmu? Yekyu mencibir, lalu menginjak wajah pemuda itu dengan kaki kanannya. Pemuda itu terkejut, dia ingin menghindarinya, tapi kaki Yekyu sepertinya memiliki kekuatan magis yang mencegahnya menghindar sama sekali. Terburu-buru Pemuda itu berkata dengan keras, saya Tidak peduli siapa kamu, aku akan menginjaknya dengan benar. Kaki kanan Yekyu mendarat di wajah pemuda itu. KL1K Dagu pemuda itu diinjak dengan bengkok, dan hidung serta mulutnya berdarah. Ah, ah, ah. Mata pemuda itu merah, dan dia berteriak dengan marah. Dia tidak berharap bahwa dia akan diinjak-injak wajahnya hari ini, yang merupakan penghinaan besar. Bukankah kamu sangat sombong? Cobalah untuk menjadi sombong lagi. Mari kita lihat apakah aku tidak bisa menginjakmu sampai mati? Yekyu terus menginjak wajah pemuda itu dengan kakinya. Dia mengendalikan gaya dengan sangat baik, satu poin lebih berat, satu poin lebih ringan. Segera, wajah pemuda itu hancur tak bisa dikenali. Zhang Xiaoru melihat ke samping dengan gentar, menunjuk Yekyu dan berteriak, Kamu selesai. Kamu benar-benar selesai. Yekyu melepaskan pemuda itu, lalu memandang Zhang Xiaoru dengan dingin, dan berkata, Saya tidak suka memukul wanita, tetapi hanya jika saya tidak menyakiti orang-orang saya. Jika Anda menargetkan tang tang berkali-kali, Anda benar-benar selesai. Ledakan. Yekyu menendang perut Zhang Xiaoru. Segera, Zhang Xiaoru membungkuk dan menutupi perutnya dengan tangannya, rasa sakitnya sangat menyakitkan sehingga dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Namun, ini baru permulaan. Jika bukan karena kebaikan hati Tang Tang dan membiarkanmu hidup-hidup, aku akan membunuhmu lebih awal dan tidak akan membiarkanmu hidup sampai sekarang. Yekyu mendekati Zhang Xiaoru dengan niat membunuh di wajahnya. Sepertinya dia ingin membunuh Zhang Xiaoru. Berhenti. Pemuda itu merasakan niat Yekyu, berteriak keras, dan mengeluarkan ponselnya. Ingin menelepon seseorang? Yekyu tersenyum menghina, tidak peduli sama sekali. Panggilan tersambung. Pemuda itu berkata dengan keras ke telepon, datang dan selamatkan aku, seseorang ingin membunuhku, cepatlah. Setelah berbicara, pemuda itu menutup telepon dan menatap Yekyu dengan kesal, tunggu saja aku, seseorang akan segera datang untuk membersihkanmu. Oke, aku akan menunggu. Yekyu benar-benar duduk di sampingnya. Kurang dari 10 menit. Ada keributan di luar kamar pribadi. Yekyu tahu bahwa orang yang dipanggil oleh pemuda itu telah tiba. Segera, sekelompok orang bersenjata lengkap masuk ke ruang pribadi, dipimpin oleh satu orang, mengenakan pakaian kamuflase, dengan momentum yang luar biasa. Yekyu tercengang. Pengunjung juga tercengang. Kamu, Kiyu. Tang tua. Kenapa kamu di sini? Setelah Tangfei bertanya, dia melirik ke tempat kejadian dan tersenyum pahit. Bab 2456 Yekyu juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa penyelamat yang dipindahkan oleh pemuda ini sebenarnya adalah Tangfei. Selain itu, Tangfei datang bersama orang-orang dari Aulah Hades. Dapat dilihat bahwa anak muda memang memiliki sedikit identitas. Pemuda itu melihat Tangfei, seolah-olah dia melihat sedotan penyelamat, dan berkata, Saudara Tang, anak ini memukul saya. Anda dapat melihat bahwa wajah saya dipukuli seperti kepala babi olehnya. Bantu saya membunuhnya. Tangfei mengabaikan pemuda itu dan bertanya pada Yekyu, ada apa? Sebelum Yekyu dapat berbicara, pemuda itu berkata dengan tidak sabar, Kakak Tang, jangan banyak bertanya, cepat bantu aku membunuhnya. Kemudian, pemuda itu menatap Yekyu lagi dan berkata dengan kejam, Nak, waktu kematianmu telah tiba. Kakak Tang, cepatlah. Diam. Tangfei melirik pemuda itu, lalu menatap Tang-Tang dan sedikit mengangguk sebagai salam, lalu berkata kepada Yekyu, Yekyu, beri aku wajah dan biarkan dia pergi. Pemuda itu terkejut. Karena dia mendengar sedikit permohonan dari nada suara Tangfei. Ada apa dengan anak ini? Mengapa bahkan orang-orang di Aulah Hades takut padanya? Yekyu sedikit terkejut, dia tidak berharap Tangfei memohon pada pemuda itu dan berkata, jika aku tidak memberimu wajah. Tangfei berkata tanpa daya, jika kamu tidak memberiku wajah, aku tidak bisa menahannya. Hahaha, aku bercanda, aku masih harus memberikan wajahmu. Yekyu tersenyum, siapa dia? Tangfei menarik Yekyu ke samping dan berbisik, apakah kamu kenal You Tian Tian dari Xiangjiang? Aku pernah mendengarnya. Yekyu tidak asing dengan nama ini. You Tian Sheng, orang terkaya di Hong Kong, bernilai ratusan miliar, tidak hanya itu, tetapi juga pemimpin masyarakat Hong Xing, geng terbesar di Hong Kong. Anak ini adalah putra satu-satunya You Tian Sheng, You Shan. Tangfei berkata, jika ini adalah waktu yang normal, aku tidak akan membantunya memohon belas kasihan, tetapi kali ini berbeda. Dia datang ke ibu kota kali ini atas nama ayahnya. Situasi di Xiangjiang belum stabil baru-baru ini. Tuan Tang berharap istana Hades kita akan berbicara dengan You Tian Sheng dan membiarkan dia membantu menstabilkan situasi. Kamu adalah bos Longwen. Kamu harus tahu bahwa beberapa hal diserahkan kepada geng untuk menghemat waktu dan tenaga, dan efeknya sangat bagus. Ternyata begitu. Oke, bawa pergi anak ini. Ye Q kembali menatap Zhang Xiaoru dan melanjutkan, Tang tua, aku juga ingin memintamu melakukan sesuatu. Tangfei bertanya, ada apa? Ye Q berkata, bahwa wanita itu pergi dan berikan pada Cao Qing Cheng. Tangfei segera mengerti apa yang dimaksud Ye Q, dan merasa sedikit aneh. Ye Q bukanlah seorang pembunuh, jadi mengapa dia tidak bisa bergaul dengan Zhang Xiaoru? Apa yang dilakukan Zhang Xiaoru? Kamu ingin membunuhnya? Tangfei bertanya dengan curiga. Ye Q berkata, jika saya tidak ada di sini hari ini, Tang Tang akan rusak pada tingkat ringan, atau paling buruk waktu paruhnya. Wanita itu, dia melemparkan wajan berisi minyak panas ke Tang Tang, tapi untungnya aku ada di sini. Aku tahu kamu tidak bisa melakukan apapun dengan seorang wanita, jadi ayo serahkan dia pada Cao Qing Cheng. Kamu tidak perlu Cao Qing Cheng untuk melakukannya, aku akan melakukannya. Tangfei berkata, menyakiti keluarga Tang akan dihukum sebagai pengkhianatan. Terlebih lagi, Tang Tang juga merupakan anggota penting dari Hall of Hades. Seseorang. Tangfei menunjuk Zhang Xiaoru dan menginstruksikan bahwa hanya, bangun dia untukku. Setelah Zhang Xiaoru ditangkap oleh kedua prajurit itu, dia sangat terganggu dan berkata sambil berjuang, mengapa kamu menangkap saya? Saya korbannya, biarkan saya pergi. Yoshan juga berkata dengan cemas, kakak Tang, Xiaoru juga dipukuli, tolong lepaskan dia. Tangfei mengabaikan Yoshan, berjalan di depan Zhang Xiaoru dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Detik berikutnya, Zhang Xiaoru menatap Tang Tang dengan Neri. Bagaimana bisa? Dia adalah... Selesai. Ini sudah berakhir. Wajah Zhang Xiaoru pucat dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ambillah. Tangfei memberi perintah dan kedua prajurit itu membawa Zhang Xiaoru pergi. Yekyu, Tang Tang, aku pergi dulu. Tangfei menyapa dan membawa Yoshan pergi. Sebuah lelucon akhirnya berakhir. Ayo pergi juga. Yekyu baru saja keluar dari restoran hotpot bersama Tang Tang ketika telepon berdering. Ini orang tua yang menelepon. Yekyu melirik ID penelepon, menekan tombol jawab, dan sebelum dia bisa berbicara, suara cemas Tuan Ye memasuki telinganya. Yekyu, segera pulang. Bab 2457. Yekyu terkejut dan buru-buru bertanya, Tuan, apa yang terjadi? Kamu dapat berbicara ketika kamu kembali. Setelah mengatakan ini, Tuan Ye menutup telepon. Yekyu merasa sedikit berat di hatinya. Orang tua itu tahu bahwa dia bersama Tang Tang dan bahkan memanggilnya untuk kembali. Pasti ada sesuatu yang salah. Apa yang sebenarnya terjadi? Yekyu tidak punya waktu untuk memikirkannya dan berkata dengan nada meminta maaf. Tang Tang, aku tidak bisa menemanimu makan malam. Lelaki tua itu menyuruhku segera pulang. Tang Tang merasa sedikit kecewa, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk berduaan dengan Yekyu, tetapi dia tidak menyangka akan diganggu satu demi satu. Namun, dia masih berkata dengan ramah, orang tua itu pasti mencarimu untuk sesuatu, jadi kembalilah dengan cepat. Bagaimana denganmu? Tanya Yekyu. Aku akan naik taksi sendiri, kata Tang Tang. Yekyu melanjutkan, saat kamu bebas, aku akan menemanimu ke bioskop. Tang Tang tersenyum dan menganggup, oke. Setelah keduanya berpisah, Yekyu bergegas kembali ke rumah Ye. Masuki pintu. Yekyu melihat bahwa di ruang tamu, selain Tuan Ye, ada juga seorang jenderal tua berseragam militer dengan tiga bintang emas di pundaknya. Pergilah ke ruang tamu. Yekyu bertanya, Tuan, ada apa ketika Anda memanggil saya kembali? Yesheng, aku mencarimu, kata jenderal tua itu. Yekyu memandang jenderal tua itu dengan curiga. Yekyu, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini jenderal Jucheng Yu yang menjaga barat daya. Kata Tuan Tua Ye. Jucheng Yu mengikuti, saya mendengar Yeisheng Anda ada di sini, jadi saya bergegas ke sini. Aku datang ke sini khusus untuk menemukanmu. Yeisheng, aku dalam masalah, tolong bantu aku apapun yang terjadi. Yekyu tidak segera menjawab, tetapi bertanya, Jenderal Ju, saya tidak tahu bagaimana saya dapat membantu Anda. Jucheng Yu berkata, seperti ini. Anak saya terluka dan situasinya sangat serius. Saya ingin meminta Anda untuk mengambil tindakan dan membantu merawat anak saya. Yekyu melirik Tuan Tua Ye, jelas meminta pendapat Tuan Tua Ye. Karena dia tidak tahu Jucheng Yu sebelumnya, dia juga tidak tahu hubungan antara Jucheng Yu dan keluarga Ye. Jika itu musuh, maka dia pasti tidak akan menembak. Ye Tua melihat apa yang Yekyu pikirkan dan berkata, Yekyu, bantu Jenderal Ju. Yekyu kemudian bertanya, Jenderal Ju, apakah Anda tahu di mana linglang sekarang? Dia ada di rumah sakit 303, jawab Jucheng Yu. Jenderal Ju, tunggu sebentar untukku, aku akan menemanimu ke rumah sakit setelah berganti pakaian. Setelah Yekyu selesai berbicara, dia kembali ke kamarnya dan dengan cepat berganti pakaian bersih, lalu membawa jarum emas. Setelah itu, dia masuk ke mobil Jucheng Yu dan bergegas ke rumah sakit 303. Dalam perjalanan, Yekyu bertanya, Jenderal Ju, saya tidak tahu apa-apa tentang situasi linglang, tolong beritahu saya. Jucheng Yu berkata, nama anak saya Ju Xiong Ying dan dia juga seorang tentara. Dia melukai kaki kanannya dalam sebuah ledakan untuk menyelamatkan rekan seperjuangannya saat menjinakan Ranjau. Situasinya sangat serius dan rumah sakit lapangan barat daya tidak bisa T. memperlakukannya, jadi saya memindahkannya ke ibu kota. Setelah berkonsultasi dengan para ahli, mereka mengatakan bahwa anggota badan itu akan diamputasi. Tidak hanya itu, tetapi ada pecahan peluru di paru-paru elang. Saya tidak punya pilihan selain datang kepada Anda, Yi Yisheng. Saya mendengar bahwa keterampilan medis Anda tidak tertandingi di dunia, tolong selamatkan elang. Aku hanya anak seperti itu. Jika elang mati, maka keluarga Ju kita akan hancur. Bab 2458 Mata harimau Ju Chenyu penuh air mata dan dia melanjutkan, Yi Yisheng, selama kamu bisa menyelamatkan nyawa elang, tidak peduli apa persyaratanmu, selama aku bisa melakukannya, bahkan jika aku berbicara, akan ada tanpa belas kasihan. Ye Q berkata, Jenderal Ju serius. Ling Lang adalah pahlawan dan merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat memperlakukan pahlawan. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Ju Chenyu berkata dengan penuh terima kasih, terima kasih, Dr. Ye. Tak lama kemudian, mobil tiba di RS 303. Ju Chenyu membawa Ye Q ke unit perawatan intensif dengan tergesa-gesa. Di luar pintu unit perawatan intensif, berdiri seorang wanita tua berpakaian sederhana dengan rambut putih. Sepertinya dia berusia setidaknya 60 tahun. Mata wanita tua itu merah dan ekspresinya sangat kuyuh. Yulian, bagaimana situasi ilang itu? Ju Chenyu bertanya sambil berjalan ke wanita tua itu. Dokter sedang melakukan pemeriksaan di dalam, tetapi belum keluar. Mata wanita tua itu jatuh ke wajah Ye Q dan dia bertanya, Cheng Yu, siapa ini? Ini medical Saint Ye dan aku melakukan perjalanan khusus untuk merawat elang. Ju Chenyu memperkenalkan, Saint Ye, ini istriku, Feng Yulian. Setelah Feng Yulian mengetahui identitas Ye Q, dia berkata, Yi Sheng, saya mohon Anda untuk menyelamatkan anak saya, saya mohon. Setelah berbicara, Feng Yulian hendak berlutut di depan Ye Q. Mata Ye Q cepat dan dia dengan cepat mendukung Feng Yulian dan berkata, Nyonya Feng tidak perlu melakukan ini. Adalah tugas saya untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Ling Lang. Terima kasih, terima kasih. Feng Yulian menyeka air matanya saat dia mengucapkan terima kasih. Jenderal Ju, ayo masuk dan lihat. Setelah Ye Q selesai berbicara, dia membuka pintu terlebih dahulu. Berjalan ke bangsal, Ye Q melihat beberapa dokter berjas putih berdiri di dalam, salah satunya adalah kenalan lama Ye Q, Li Chun Feng, ahli pengobatan Tiongkok. Daun kecil, apakah kamu di sini? Mata Li Chun Feng berbinar ketika dia melihat Ye Q. Beberapa dokter lain juga melihat Ye Q. Ye Q sedikit mengangguk, lalu melirik ranjang rumah sakit. Saya melihat seorang pria paruh baya berkulit gelap berusia 30-an berbaring di ranjang rumah sakit, wajahnya penuh memar, tidak sadarkan diri, dengan lapisan kasa tebal melilit kaki kanannya. Penatuali, bagaimana kondisi mereka yang terluka, tanya Ye Q. Li Chun Feng dengan cepat menyerahkan catatan medis kepada Ye Q. Ye Q mengambil catatan medis dan melihatnya sebentar, lalu bertanya, Tuan Li, apa rencana perawatan Anda? Li Chun Feng melirik Ju Cheng Yu, lalu menarik Ye Q ke sudut, dan berbisik, Ju Xiong Ying terluka terlalu serius. Saya membuat diagnosis bersama untuknya dengan lebih dari selusin ahli, dan setelah diskusi berulang kali, kami akhirnya membuat pilihan pengobatannya adalah amputasi. Amputasi lebih mudah dilakukan, tetapi yang paling merepotkan sekarang adalah pecahan peluru di paru-parunya. Setelah bom meledak, banyak pecahan peluru kecil masuk ke paru-parunya, yang terkecil lebih kecil dari sebutir beras, dan jumlahnya sangat besar. Operasi ini sangat berisiko. Saya menemukan dua ahli top di bidang ini, tetapi setelah membaca laporan inspeksi, mereka menolak untuk mengoperasi Ju Xiong Ying. Ye Q bertanya dengan bingung, kenapa? Li Chun Feng menghela nafas, mereka takut merusak reputasi mereka selamanya. Ini seperti seorang jenderal terkenal yang telah memenangkan pertempuran sepanjang hidupnya, ketika dia menghadapi pertempuran yang tidak pasti, untuk mencegah reputasinya rusak, dia menolak untuk mengambil alih komando dan pergi. Meskipun Ye Q memahami perilaku semacam ini, dia masih sangat marah. Mengatakannya dengan baik adalah karena takut merusak ketenaran seumur hidup, mengatakannya dengan buruk, itu adalah pengecut. Tidak peduli berapa usianya, apakah itu seorang dokter atau tentara, jika Anda menghadapi sedikit risiko, Anda akan menjadi pemalu dan tidak bertanggung jawab masa depan apa yang dimiliki bangsa ini. Terlebih lagi, yang terbaring di ranjang rumah sakit masih menjadi pahlawan. Jika bukan karena para pahlawan ini, di mana dunia akan damai? Ye Q berkata, karena mereka tidak melakukan operasi, aku yang akan melakukannya. bab 2459 Li Chunfeng mendengar kata-kata Ye Q dan bertanya, Xiaoye, apakah kamu tahu cara melakukan operasi pengobatan barat? Ye Q berkata, Tuan Li, Anda lupa bahwa pengobatan Tiongkok juga dapat melakukan operasi. Li Chunfeng tercengang. Dia adalah ahli pengobatan Tiongkok, dan tentu saja dia tahu bahwa operasi pengobatan Tiongkok muncul di zaman kuno. Hanya saja situasi Tiongkok agak istimewa, apakah operasi TCM bisa berhasil? Ye Q berkata lagi, Penatuali, dari sudut pandangmu, bisakah kaki Tiongkok diselamatkan? Sulit. Li Chunfeng berkata, kamu bisa melihat kain kasa nanti dan kamu akan tahu seberapa serius kondisinya. Sejujurnya, saya juga ingin menyelamatkan kakinya, tetapi setelah penelitian berulang kali dengan para ahli itu, saya pikir amputasi adalah yang paling aman. Ye kecil, kamu sangat ahli dalam pengobatan. Jika ada kesempatan untuk menyelamatkan kaki Ju Xiongying, bahkan jika hanya ada sedikit kesempatan, aku harap kamu akan melakukan yang terbaik. Hidup Ju Cheng Yu terlalu keras. Ye Q bertanya dengan curiga, mengapa Tuan Li mengatakan ini? Li Chunfeng menjelaskan, Ju Cheng Yu tinggal di sebelah rumah saya ketika dia masih kecil, dan saya mengenal keluarganya dengan baik. Keluarga Ju penuh dengan kesetiaan dan kesetiaan. Kakek dan ayah Ju Cheng Yu keduanya martir dalam perang anti-Jepang. Empat puluh tahun yang lalu, dua kakak laki-lakinya meninggal di medan perang di selatan, dan sejauh ini tidak ada tulang yang ditemukan. Ju Cheng Yu bergabung dengan tentara pada usia enam belas tahun. Dari seorang prajurit hingga sekarang menjaga barat daya, dia telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya dan menderita luka yang tak terhitung jumlahnya. Putra sulungnya bergabung dengan tentara pada usia dua puluh tahun dan menjadi letnan di usia muda. Tanpa diduga, dia meninggal sayangnya selama misi. Dan putra keduanya, pahlawan anti-narkoba. Untuk menangkap pengedar narkoba, dia menghabiskan tujuh tahun di markas bandar narkoba yang menyamar, dan mati dengan heroik ketika dia akhirnya menutup jaringnya. Sekarang dia hanya memiliki putra Jiu Xiong Ying. Jiu Xiong Ying menjabat sebagai pemimpin tim khusus di perbatasan barat daya. Kali ini dia terluka saat menyelamatkan rekan-rekannya saat menjinakkan ranjau. Ye Qigong Keluarga ini adalah pahlawan. Xiaoye, ketika kamu memasuki pintu, kamu seharusnya melihat Feng Yulian, kan? Li Chun Feng berkata, tadi malam, Feng Yulian dan Jiu Cheng Yu duduk di koridor di luar sepanjang malam. Ketika saya pergi di sore hari, rambutnya masih hitam. Ketika saya datang pagi ini, rambut Feng Yulian semuanya putih, dan saya hampir tidak mengenalinya. Keluarlah! Ini benar-benar malam Witeh? Sulit membayangkan, jika Jiu Xiong Ying meninggal, akankah pasangan itu bertahan? Ketika Li Chun Feng mengatakan ini, air mata muncul di matanya. Ye Q merasa sedikit berat, berbalik dan berjalan ke sisi ranjang rumah sakit dan duduk, lalu dengan lembut membuka kasa di kaki Jiu Xiong Ying. Ketika semua kain kasa dilepas dan dia melihat situasinya dengan jelas, Ye Q menarik napas dalam-dalam. Saya melihat kaki kanan Jiu Xiong Ying di atas lutut, tulangnya patah, dan hanya beberapa tendon dan lapisan daging yang tersisa, yang mengejutkan. Kemudian, Ye Q dengan lembut membuka kancing kemeja Jiu Xiong Ying dan menemukan bahwa Jiu Xiong Ying memiliki banyak luka kecil dan noda darah di dadanya. Li Chun Feng berkata di sebelahnya, pecahan peluru di permukaan kulit telah dikeluarkan, tetapi masih ada banyak pecahan peluru di paru-parunya, dan ada lebih dari 70 pecahan peluru kecil yang terdeteksi. Bukan hanya itu, tapi ada noda karat di pecahan peluru itu. Meskipun kami telah melakukan perawatan yang sesuai untuk mencegah pecahan peluru menyebabkan peradangan, jika pecahan peluru tidak dikeluarkan sesegera mungkin, maka dia takut. Li Chun Feng berhenti ketika dia mengatakan ini, meskipun dia tidak mengatakan apa yang dia katakan nanti, Ye Q mengerti. Ye Q diam-diam membuka matanya dan menatap paru-paru Jiu Xiong Ying tanpa berkedit. Butuh setengah menit baginya untuk menarik matanya. Segera mengikuti, dia menangkap denyut nadi Jiu Xiong Ying lagi dan memeriksanya dengan cermat. Bangsal itu sunyi dan semua orang tidak berani mengeluarkan suara karena takut mengganggu Ye Q. Setelah 2 menit, Bab 2460, Ye Q melepaskan denyut nadi Jiu Xiong Ying. Jiu Cheng Yu bertanya, Yi Sheng, anakku. Ye Q tidak menunggu Jiu Cheng Yu menyelesaikan kata-katanya dan berkata, tidak sulit untuk mendaftar. Mendengar ini, wajah Jiu Cheng Yu berseri-seri. Ada pun dokter lain yang hadir, mereka terkejut. Mereka semua memeriksa tubuh Jiu Xiong Ying dan tahu betul betapa sulitnya menyelamatkan hidup Jiu Xiong Ying. Tetapi Ye Q berkata bahwa tidak sulit untuk menyelamatkan hidupnya. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Seperti yang diharapkan dari seorang santo medis, Di Ubi. Kermunan diam-diam berpikir. Ye Q melanjutkan, Jenderal Ju, meskipun tidak sulit untuk menyelamatkan nyawa linglang, agak sulit untuk menyelamatkan kakinya. Ju Cheng Yu sudah tahu tentang situasi ini dan berkata, dokter memberitahu saya bahwa kaki elang akan diamputasi. Jenderal Ju, maksudku, bahkan jika ada kesulitan, kita harus mengatasinya, kan? Ju Cheng Yu tercengang, tidak mengerti apa yang dimaksud Ye Q. Li Chun Feng mengerti dan bertanya dengan heran, Xiaoye, maksudmu, kamu punya cara untuk menjaga kaki elang? Kamu bisa mencobanya, kata Ye Q. Segera, Ju Cheng Yu sangat bersemangat dan berkata di tempat, Yi Sheng, jika kamu bisa menjaga kaki elang, aku, aku. Jenderal Ju, saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Kalimatnya masih sama. Sama-sama. Saya seorang dokter. Adalah tugas saya untuk merawat dan menyelamatkan orang. Setelah Ye Q. selesai berbicara, dia mengeluarkan jarum emas dengan cepat mensterilkannya dan kemudian menusukan selusin jarum ke dada Ju Xiong Ying. Kemudian, Ye Q. menginstruksikan Li Chun Feng, jarum emas ini untuk sementara dapat menstabilkan kondisi Ju Xiong Ying. Tuan Li, tolong bantu untuk mengawasi Ju Xiong Ying di sini. Aku akan kembali besok pagi untuk merawat Ju Xiong Ying. Aku akan kembali sekarang untuk menyiapkan sesuatu. Oke. Li Chun Feng setuju dan kemudian bertanya, apa lagi yang harus saya lakukan? Ye Q. berkata, kamu hanya perlu tinggal di sini. Jika terjadi sesuatu, beritahu aku tepat waktu. Li Chun Feng mengangguk, tidak masalah. Setelah penjelasan, Ye Q. meninggalkan rumah sakit dan langsung menuju markas Longmen. Ketika Cao Qing Cheng melihat Ye Q. masuk, dia menahan pintu dan berkata dengan ekspresi ketakutan, Tuan Sekte, mengapa kamu ada di sini lagi? Kamu sebaiknya cepat kembali ke Jiangshou, aku tidak sabar menunggumu. Saya tidak stabil berjalan dan berdiri hari ini, pinggang saya sakit dan kaki saya lemah. Ye Q. sedang tidak ingin mengobrol dengannya dan berkata, carikan aku kamar yang tenang. Kenapa? Cao Qing Cheng bahkan lebih ketakutan, kamu memiliki lebih dari 10 kali dari tadi malam hingga pagi ini, apakah kamu menginginkannya? Ye Q. berkata, aku ingin ruangan yang tenang untuk melakukan sesuatu. Ketika Cao Qing Cheng mendengar ini, dia hampir jatuh ke tanah ketakutan. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu ingin melakukannya padaku? Aku tidak tahan denganmu. Aku sekuat harimau. Tidak, harimau tidak seganas kamu. Cao Qing Cheng berkata sambil tersenyum, jika Anda benar-benar tidak dapat menahannya, saya akan membawa Anda ke tempat di mana ada gadis-gadis dari Eropa Barat, gadis-gadis dari Dadong, dan gadis-gadis dari Korea, semuanya ramping dan mahir dalam bermain dan bernyanyi. Ye Q. terdiam, apa yang wanita ini pikirkan? Jangan bicara omong kosong, cepat carikan aku kamar, aku ingin alkimia.